Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilqail Bismillahirrahmanirrahim Qul bifadlillahi wabirahmatihi fabidhalika fal yafrahu huwa khairun mimma yajma'un Allahumma salli wa sallim wa barik alaha dan nabiil karim sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabi al-mujahidin al-tahirin rabbi serahli saudri wa yasirli amri wa hlulun qadda dan milisani yafkahu kau li amma ba'du bapak ibu warga masyarakat patir rahimakumullah alhamdulillah malam hari ini saya soan mudah-mudahan pertemuan ini membawa berkah terima kasih atas sabarnya atas jujurnya atas ikhlasnya mengadakan acara malam hari ini sabar itu sabar itu pahit jujur itu pahit ikhlas itu pahit tapi yakinlah obat yang pahit itu justru menyembuhkan maka ingat obat yang pahit saja menyembuhkan masak senyumuh yang manis kok malah menyakitkan hidup ini memang kadang-kadang tidak sesuai dengan ekspektasi kita karena kadang-kadang Tuhan butuh menguji kesabaran kita contoh menguji kesabaran panitia kembang api-api di predeli tapi yang perlu diingat adalah tidak semua yang dibakar akan hangus menjadi abu contohnya bata merah sengaja dibakar agar menjadi kokoh begitu pun juga dengan kehidupan Bapak Ibu tidak semua yang menimpamu akan menghancurkan terkadang Tuhan mengujimu agar kamu lebih kuat maka disitulah kemudian kita dikenalkan dengan istilah mahabbah rasa cinta sehingga dengan rasa cinta itu menjadikan sesuatu yang berat menjadi ringan yang susah menjadi mudah bagaimana kemudian kita menjalankan perintah Allah dengan penuh kemudahan karena adanya rasa cinta walaupun tidak semua cinta itu pasti indah buktinya apa tidak kusangka wajahmu seindah senja tapi memberikan luka seluas samudera disitulah kemudian kita harus tahu proporsi maka konsep adil dalam fikir itu adalah wadau syai'in fi mahalih meletakkan segala sesuatu sesuai proporsinya sesuatu yang sebenarnya pantas saja tetapi mohon maaf sesuatu yang sebenarnya boleh saja tapi tidak pantas itu tidak boleh kita lakukan contoh wong khutbah jumat nganggu helm ini ku sak janjani entuk nopo mboten entuk tapi mboten pantas makanya jangan khutbah pakai helm contoh eeeh masker ketika covid delalah ora ono masker oleh mboten pantas nopo mboten kok tangi bujuni dengo maskeran sak janjani kenapa kita perlu ngajakkan pengajian jame dobeloro kiwoteng entuk nopo mboten entuk tapi mboten pantas maka dalam beragama itu ada asas kepantesan sak janjani senajantau oleh tapi ora pantas ya jangan dilakukan nopo mboten maka malam hari ini kenapa kita perlu ngaji dalam rangka membangun supaya kita paham bahwa semuanya itu punya proporsi masing-masing maka kembali saya ingatkan oh ini ada BTV ya jadi acara hari ini Beb Afan ini masuk ke agenda acara saya di jalan dakwah Gus Miftah di BTV ini alhamdulillah acara religi dengan rating paling tinggi di Indonesia tepuk tangan untuk BTV mereka hadir disini bukan karena tempatnya ini bagus tapi mergom mesak letakkanlah segala sesuatu sesuai dengan proporsinya maka contoh proporsi itu belangkon itu tempatnya di kepala ya maka kemudian ketika belangkon ditaruh di kepala menjadi indah contoh rambut itu tempatnya di atas kepala orang kelihatan cantik atau tampan ya karena mungkin keberadaan rambutnya tapi begitu rambut ditempatkan di sesuatu yang tidak pas maka menjadi tidak indah contoh rambut jatuh ke makanan senajantor rambut itu indah berada di atas kepala tapi begitu masuk makanan tidak pantas maka banyak orang yang gak mau makan gara-gara ada rambut padahal ini yang jatuh ke makanan baru rambutnya coba kalau sampai giginya pas gue makan rawon mau tidur ada untunya merongos maka kewajiban kita itu sebenarnya apa memantaskan diri bagaimana kemudian kita layak diakui sebagai umatnya kanjeng nabi kita layak diakui sebagai umatnya rasulullah muhammad sallallahu alaihi wasallam makanya saya itu seneng dengan karakter pengajian di Indonesia sebelum mau idoh dilaksanakan simtuduror dilaksanakan tibaan dilaksanakan berjanjenan supaya apa supaya kita ngerti ada terima kasih kita kepada kanjeng nabi wujudnya apa wujudnya dengan solawat bagaimanapun kita memahami kita bisa berislam seperti ini karena sumbang sihnya kanjeng nabi makanya biasanya kenapa kemudian setiap hadir majlis jamaah itu saya ajak untuk niat untuk niat apa untuk niat maulitan karena apa tidak semua pengajian di dalamnya ada maulitan kalau di dalam maulit itu ada ngaji tapi tidak semua ada ngaji ada maulit contoh wongnikulah haji mesti umroh tapi umroh orang mesti haji wongnikulah wuduh mesti raup tapi raup orang mesti wuduh dalam rangka memantaskan diri ini kunyu satu saat jadi satu saat kanjeng nabi itu pernah ditanya pernah ditanya jadi saat saya terus ketika jendengan mulai Robi Far Nabi Bar Kati itu saya itu punya dipegang dadanya oleh kanjeng nabi itu sejuknya sampai punggungnya nabi nah saat itu nabi membaca doa maksud saya apa Robi Fajalna itu kan sebuah permintaan jendengan cekil dodo seolah-olah kita membayangkan wujud kanjeng nabi hadir Abdullah bin Abbas itu dipegang dadanya oleh nabi sejuknya sampai punggungnya nabi Abdullah bin Abbas itu alim ternyata pernah didoakan oleh nabi ketika dadanya dipegang milah dadanya mencekel kalau solawat yang biasa kalau robi fang fang nabi barakatihim wahdinal khus nabi hur matihim wa amicna fitor ikotihim wa mu'afatim minal fitanih jadi jendengan mulai sumpek dadanya bayangkan didemok kali kanjeng nabi kali mocon mencekel robi fang fana robi fang fana bibar katihim wahdinal khusna wahdinal khusna bi hur matihim wa amicna fi wa amicna fi tarikatihim wa mu'afatim wa mu'afatim minal fitani hilang rute apa wahhabib habib jawa selawatan robi faja lah ketika abdullah bin abbas nikul jikul dodone kali kanjeng nabi kenapa dia menjadi orang yang sangat alim ternyata ada doang nah doang 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 anak anak mangkat sekolah pamit tidak hanya disangoni duit tapi disangoni doang apa doa yang dibaca oleh nabi diwaca bareng bareng sesu dipraktiknya anaknya berangkat sekolah pegang dadanya baca doanya nabi kepada abdullah bin abbas diwaca bareng bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim sehingga anak disekil dodone anak ojonya dodone tanggan Allahumma uhsyu jawfahu hukman wa ilman Allahumma uhsyu jawfahu hukman wa ilman Allahumma uhsyu jawfahu hukman wa ilman itu artinya apa bapak ibu ya Allah ya rob isilah perutnya dengan kebijaksanaan dan ilmu pengetahuan kita itu sering anak dikasih uang saku duit tapi lupa didoakan nanti dengan gondor anaknya tidur pegang dadanya diselawati dulu Allahumma salli ala siddhina muhammad wa ala siddhina muhammad Allahumma usyu jawfahu hukman wa ilman Allahumma usyu jawfahu hukman wa ilman keren solamati ya Allahumma mudah-mudahan anakku seperti Abdullah bin Abbas al-fatihah mandi bapak di bujo cangkemi cerewet gampang turu cekal cangkemi ya Allah selalu ala nabi muhammad nah bapak ibu rahimah salah satu bentuk yang perlu kita pantaskan itu apa hati kita kita seringkali berlomba-lomba memantaskan fisiknya buktinya apa mau berangkat pengajian dandan sing ngayu-ayu bahkan mungkin lebih lama dandane tinimbang rungoknya pengajian Allah rupa mulai ngarep dia kipas-kipas dia itu kipas-kipas bukan karena takut sumuk bukan tapi karena takut alisnya hilang luntur alis ngomong galengan kita kita itu kalau mau lebaran coba pertama kali yang diingat apa ya baju lebaran baju lebaran semuanya harus baru padahal diingatkan lebaran itu bukan baju baru tapi imannya yang baru takwanya yang baru yang bertambah lebaran bukan imannya tapi bajunya tapi jilbabnya dan karakter perempuan dimanapun sama jilbab lemari tapi berangkat ngaji di sambat jare jilbab lawang lanang ini simple paling peci sici sarung sici baju sici makanya lebaran yang banyak baru rata-rata perempuan bukan laki laki karena laki-laki punya prinsip baju baru untuk istri jilbab baru untuk istri makanan baru untuk istri perhiasan baru untuk istri laki-laki yang penting istrinya baru itu lebih penting setuju ibu-ibu silahkan anda pakai baju baru asalkan suami punya istri saya saya tidak mengajarkan bu mencontohkan nah yang perlu kita dandan itu Pak Ati Ati maka satu saat ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah Muhammad umat sallallahu alaihi wassalam jadi kenapa umatnya nabi itu dikatakan umat terbaik awal-awal nabi itu dikatakan periode terbaik setiap kali ada masalah itu langsung takon karo kanjeng nabi jadi hampir semua masalah itu terjawab karena yang takon sahabat yang jawab kanjeng nabi nah ini makanya sekarang problem umat itu semakin besar kenapa problemnya semakin banyak tapi kapasitas dainya hanya seperti miftah ini problem kalau dulu ada masalah yang jawab siapa langsung nabi makanya nabi itu orang yang tidak pernah lupa tapi kadang-kadang oleh Allah didesain untuk lupa lah kanjeng nabi itu gak mungkin lali tapi kadang-kadang Allah perlu mendesain kanjeng nabi untuk lali supaya apa kalau nanti umat punya problem yang sama contoh kayak kanjeng nabi contoh nabi itu pernah sholat duhur dua rokaat begitu selesai didetangin sama sahabat kanjeng nabi apa ini syariat baru kok tumben sholat duhurnya dua rokaat begitu nabi melakukan itu langsung kembali ke majid nambahin dua rokaat sehingga hari ini kalau ada umat sehingga hari ini kalau ada umat sehingga hari ini kalau ada umat salatnya lali mengrong rekaat aku ingin dua contoh kalau contoh ini kanjeng nabi contoh mali nabi itu kan jarang kok subuh kok kawanan kayak awa edip ini tidak jarang laki-laki yang kaya laki-laki yang kaya ini kalau subuh mau usul ini tambah usul li fardos subuh kawanan lillahi ta'ala wis jam papat kanjeng nabi ngantuk dawuh karo bilal bin rabah si muadin yang paling viral bilal kamu jangan tidur saya ngantuk nanti subuh saya dibangunkan bilal gak haya gak apa-apa nabi saya akan jaga nanti waktunya subuh saya akan bangunkan nabi bilal melu keturun ikut-ikutan tidur begitu bangun matahari sudah agak tinggi diperkirakan jam 9 pagi kamu kok urung sholat subuh kanjeng nabi bangun bilal katanya kamu mau menjaga tidur saya kenapa kamu kok malah ikut-ikutan tidur halah nabi nanti jenikan mawan ngantuk nopo meneh kulo akhirnya nopo disitulah kemudian kita diajarkan sholat subuh dengan cara kodok kalau gak ada contoh kanjeng nabi kesiangan pak kita bingung kalau tangi siang sholat subuhnya bagaimana jadi kanjeng nabi salah mawan itu ada hikmahnya maka kanjeng nabi itu sebenarnya gak pernah lupa tapi oleh Allah kadang-kadang diselesaian untuk lupa lah ini satu ketika ada sahabat bertanya begini kepada nabi nabi akhlak yang baik menurut nabi itu seperti apa nah ini kan halal bilhalal halal bilhalal maka hari ini yang datang minta maaf saya maafkan yang datang minta THR saya minta maaf oh fulus sorry kalau sama cewek saya gak pernah mau ngasih uang maunya ngasih nafkah apa gunanya mengenal cinta jika pada akhirnya mendatangkan luka lebih baik mengejar cita-cita agar bisa membahagiakan kedua orang tua karena membahagiakan kedua orang tua itu lebih baik daripada membahagiakan janda apalagi janda tua sakno sakno kita ibu ini korban janji dari sekian banyak korban gempa bumi dan bahkan korban tsunami ternyata hanya korban janji yang paling sulit untuk dievakuasi salju ala nabi Muhammad jadi ini gue saya itu seneng kalau udah mau kado ngaji dia wali dengan maulid supaya kita tahu terima kasih sama nabi nah mendengar pertanyaan ini ternyata jawaban nabi itu adalah nabi Muhammad s.a.w. s.a.w. menjawab dengan satu ayat dari surat al-a'raf ayat 199 ayat 199 akhlak yang baik itu seperti apa menurut nabi khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin akhlak yang baik itu ternyata isinya tiga bapak ibu berapa? tiga yang pertama akhlak yang baik menurut al-quran yang disampaikan oleh nabi khudil afwa ambillah sifat memaafkan ada satu problem menarik kita itu kalau udah benci sama orang kebaikannya pun biasanya gak kita lihat betul? maka harusnya hari ini kita fair saya gak mau terjebak di perdebatan soal Habib bagi saya hari ini fokuslah kepada masing-masing siapapun dia punya sumbang untuk agama harus kita hormati betul? yang penting kamu sibuk solawatan pengajian mau iduh hasanah ada ilmu ada iman ada takwa kita hormati gitu saja nah ini yang menjadi problem hari ini adalah ketika kita sudah benci sama seseorang kebaikannya pun tidak pernah kita lihat tapi sebaliknya kalau sudah seneng sama seseorang kejelekannya pun juga tidak akan nampak sekarang saya kasih contoh bagaimana akhlak nabi kepada orang yang mohon maaf nabi sendiri benci apakah nabi pernah membenci orang? pernah siapa salah satu orang yang dibenci nabi? wahsi orang yang membunuh pamanya nabi sayidina hamzah kenapa? karena sayidina hamzah ini adalah ahab ban nas ila rasul sallallahu alaihi wasallam orang yang sangat dicintai oleh nabi dipatai ini sama orang namanya wahsi nabi itu benci banget sama namanya wahsi tapi satu ketika wahsi ini masuk islam orang yang membunuh pamannya akhirnya tobat masuk islam orang zaman dulu itu macah sahadatnya mesti kepada kanjeng nabi kalau artis-artis indonesia banyak masuk islam dibimbing oleh Gusmiuta saya tidur hari ini mengislamkan orang lima orang dipondok kemarin empat salah satunya suaminya artis KDI dari Batam kemarin siang di di pabelan Semarang saya itu alhamdulillah di mana-mana saya banyak di kafir-kafirkan sama orang miftah kafir tapi alhamdulillah saya paling banyak mengislamkan orang kafir sementara saya ngafir-ngafir kayak aku cangkeh merah tau nglebok kayak islam makanya saya santimakan miftah kafir hurra popo sahadat meneh rampong kok ya habib reza diragukan asapnya wis monggo yang penting aku selawatan gitu aja itu lebih bagus aku cucu ini kan jenabi serah penting kayak gitu seginilah akhirnya Allah santai saja dan jeningan rasa banding-banding saya itu paling gak suka banding-banding aku seneng sama habib itu gak suka dengan kiai itu saya suka dengan kiai itu gak suka dengan habib itu saya suka dengan gus ini gak suka dengan gus itu gak ada hak kita untuk membanding-bandingkan betul seneng ngaji tanpa harus membanding-bandingkan kiai mungkin apa oh pemenan jeningan yang ganjen meriki eh apa kayaan kok ganjen kayaan bolo akung pati ini jadi pati itu anomali anomalinya disini pati itu gudangi kiai tapi ya gudangi dukon ampuh pati disini jadi ampuh pati ini gudangi kiai ya gudangi dukon gudangi kiai lumrah mergok pati itu punya saritin makanya dari tadi saya gak minum dekat ini saya khawatir jangan-jangan ono lili buka ono lili dikira aku saritin kita punya mbah Abdullah salam kita punya mbah Saal dan macem-macem tapi ya nyuwan dukunnya ya oke milahnya pati ini kuat-kuatan kuat dukunnya apa kuat kiai ini itu mbien tapi alhamdulillah saat ini mau ketua PWNO sangking pati gusrozin alhamdulillah akhirnya apa si wasi ini masuk islam nabi saya masuk islam saya tobat apakah tobatnya si wasi diterima diterima sing islam ke wasi siapa ya nabi tapi secara basariah secara kemanusiaan nabi itu tidak sanggup kalau ketemu dengan si wasi kenapa karena setiap kali melihat si wasi nabi Muhammad ingat dengan pamannya sayidina hamzah maka kemudian yang dilakukan apa nabi mengatakan kepada wasi wasi islammu saya terima tobatmu saya terima tapi tolong jangan sering-sering ketemu saya ini fair orang seneng karowongi tapi islam kebaikannya diterima secara basariah nabi tidak sanggup kalau melihat wajahnya si wasi caranya bagaimana wasi tobat anda saya terima tapi tolong jangan sering-sering ketemu saya kanjing nabi mendudukan perkara secara fair islamnya wasi tetap sah kebenaran dari wasi tetap diterima walaupun secara kemanusiaan nabi gak sanggup ketemu dengan si wasi yuk kita contoh sikap kanjing nabi kepada wasi karena bisa jadi kita itu gak cocok sama orang tapi jangan mengingkari kebaikannya contoh jenengan racocok kalau pak lurah ento tapi kalau pak lurah benar ya kudu awak mu dukung senajan toh racocok pribadi nih pak lurah contoh pak lurah mau punya kebijakan bagus seneng tapi aku seneng gus lurahnya seneng ane karaoke umpamane itu persoran lain di lurahnya iya bro karaoke bro pak sutris luar biasa lurahnya jenengnya stres eh sutris kok stres untung sunya di depan kalau di belakang kan jelek tris no su coba kita kasih contoh lain saya mau ceritain dulu yang namanya masjid itu apa pak masjid itu kan ismul makan dari fiil madi sajadah ya judul masjid jadi yang namanya masjid itu tempat untuk sujud makanya zaman nabi pak lurah yang namanya masjid itu hanya tanah kosong yang digaris di keib atas makanya jangan kaget kalau dulu zaman nabi itu ada pohon korma di dalam masjid karena masjid itu hanya tempat kosong yang digaris makanya lumrah ketika musim dingin kan jelek nabi pernah itikaf menggunakan tenda lah sekarang bib masjid sudah ada atapnya sudah ada temboknya ada karpetnya itikaf di dalam masjid kok nganggu tenda malah kaya anakku latihan kemah coba yang viral di titok kemarin ya tentu itikaf di dalam masjid pakai tenda ya waj lah rapopo anggap saja latihan itikaf nah satu ketika karena masjid ini tanah kosong ada orang badui datang ke masjid begitu datang dia kencing di dalam masjid nguyuh turrrr eh ini kencing pak badui ini kurang ngajar maka semua sahabat yang hadir di masjid itu mas itu marah semuanya melanat semuanya mencaci memakai kurang ngajar nguyuh orang sopan dan lain sebagainya tapi dari semua yang hadir itu yang tidak memakai cuma satu sopondok kanjeng nabi muhammad yang lain teriak yang lain teriak-teriak marah pak nabi muhammad gak marah tapi baru kemudian nabi muhammad itu tersinggung ketika apa setelah air kencing itu dibersihkan kemudian si badui ini mengangkat tangannya kemudian berdoa lah doanya ini yang membuat nabi muhammad tersinggung apa doanya badui ini Allahum marhamni wa muhammadan wala tarhamma ana ahadan ya Allah gusti berikanlah kasih sayangmu hanya kepadaku dan kepada nabi muhammad yang lain gak usah saja nabi lah ketika si badui ditanya kenapa kamu berdoa seperti itu karena dari semua orang yang hadir yang tidak marah sama saya hanya kanjeng nabi muhammad yang lain semuanya memarahi saya maka rahmatmu hanya untuk saya saja ya Allah sama nabi muhammad yang lain gak usah kamu kasih rahmat apa jawaban nabi atas doanya si badui ini lah kot tahajar tawasian lah carane koyongono mas badui kamu itu mempersempit rahmatnya gusti Allah rahmatnya Allah itu luas jangan kamu persempit lah hari ini mohon maaf kita itu kadang-kadang menganggap diri kita yang paling pantas mendapatkan rahmatnya Allah kemudian orang lain gak berat mendapatkan rahmatnya Allah seolah-olah yang paling berat mendapatkan rahmat itu habib kia ini orang pantas atau sebaliknya kia ini paling pantas maka kemudian mengatakan habib itu gak pantas mendapatkan rahmatnya Allah seolah-olah yang berat mendapatkan rahmat itu n-o muhammadiya orang ini namanya maka gak boleh makanya kenapa saya punya siir itu ada 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 semua akur jaga uh huwah indonesia mamu rakyatnya berkah ya Allah ya Allah setelah malaikatnya minggat amin amin habibillah salat allah as-salam allah yasid habibillah babak no ibumus limet raniat belas babak no ibumus kakang ansor adewa adewa tayat tahlilan nesaben malem mulai tahlilan podong go rahmat yu badokan rahmat napa berkat tahlilan nesaben malem mulai tahlilan podong go salat salat allah salam allah ala qaha rasul rasulillah 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 salat allah salam allah ala ala yasid habibillah salat allah salam allah ala yasid habibillah tahlilan 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 saw dos ning kali kayu nong kau digawe lemari digawe lemari habib reza gagah lan sregep ngaji oke ronda sing jalodi nomor jika khudil afa jangan menganggap rahmat Allah itu hanya pantas untuk kita ini cetron ini mempersempit rahmatnya Allah contoh kita itu sering kalau kita salah kita memahami bahwa Allah itu kofir maha pengampun kalau kita berbuat dosa Allah itu maha pengampun tapi kadang-kadang kalau orang lain yang salah kita seolah-olah mengatakan apa bahwa Allah itu syadidul ikob Allah itu seolah-olah galak tidak maha pengampun makanya saya itu mohon maha saya punya masalah dengan Allah itu jauh lebih sepilih dibandingkan punya masalah dengan manusia soalnya apa Allah itu maha pengampun tonggomu maha pengingat lantai masalah kalau Allah itu wenteng gimana pembun bu wajt lantai masalah kalau Allah itu waton tobat rampung gimana pembun tapi lantai masalah kalian menung so abot soalnya apa hari ini kita hidup di satu zaman dimana punya masalah sama satu orang yang ikut judes lima orang yang ikut benci lima belas orang yang gosip orang sekampung yang seneng gosip biasanya ciri-ciri ini jilbape coklat orangnya ya tegok yang jilbape hijau insyaallah luwe parah makanya hati-hati anda yang suka membicarakan orang lain imam safi'i dawuh ngeten lisanuka latat kurbihi aurotamri'in kenapa fakul luka aurotun walinasi al sunun hati-hati jangan pernah kamu gunakan lisanmu untuk menyebutkan aibnya orang lain kenapa karena masing-masing diantara kamu punya aib sementara orang lain punya lisan kalau anda membicarakan aib orang lain menggunakan lisanmu ingatlah orang lain juga punya lisan untuk membicarakan aibmu maka konsepnya apa asli nafsaka yasluh lakannas perbaikilah dirimu maka orang lain akan berbuat baik kepadamu jangan dibalik saya mau berbuat baik kalau orang lain berbuat baik sama saya kebalik tuntutlah dirimu untuk berbuat baik jangan menuntut orang lain untuk berbuat baik makanya saya bilang saya itu tidak minta untuk dihormati tetapi saya menuntut diri saya untuk bisa menghormati orang lain saya lebih baik dihina tapi dalam posisi menghormati orang lain daripada saya menghina tapi saya tidak bisa menghormati orang lain makanya saya mau dibully saya tidak pernah sakit hati yang bully saya malah kena mental setiap kali bulian macam-macam contoh bagi-bagi duit jadi sugeh dirasani kere tidak direken lah pilih repot nombok amplop dirasani dom-dom duit dirasani seluai hp aku ngedom duit dirasani daripada orang rasani yuran duit-duit mudar undang-undangnya kamu sakit hati gara-gara orang ngerasani kamu menjelek-jelekkan kamu dan lain sebagainya di gawe seneng saja karena orang beragama itu harus apa beragama itu harus asik makanya ibu itu pengajian asik jilbapnya abang rohnya abang tungkaknya selonjor ya Allah orang rumangsani tungkakmu meletek-meletek tau yu kita ebar tander jayi ya Allah lak mulus itu mending meletek-meletek buah belimbing buah pisang raine klaweng kakinya belang-belang kakinya belang-belang buah belimbing di atas ketek raine klaweng tungkak tapi yu rapopo sing oleh rahmatik gusti laku rambung sing mulus sing tungkak emeletek ya berhak mendapatkan rahmatik gusti Allah muka-muka rahmatik gusti Allah bersama Israel ini kan bagian dari fastabikul khairot apa jadi gini saya itu memahami fastabikul khairot itu bukan satu posisi diperburkan oleh banyak orang itu bukan tapi menjadi yang terbaik di posisi masing-masing Pak Camat kalau Pak Lurah ya terbaik sesuai dengan versi mereka karena gak mungkin kinerja Pak Lurah disamakan dengan Pak Camat loh fastabikul khairot antara Gus Miltas sama Habib Reza Habib Reza mau cosim sebaik-baiknya saya ngaji sebaik-baiknya itu namanya fastabikul khairot bukan rebutan posisi nah fastabikul khairot dimana yang jago pengajian makanya dimana-mana saya itu sayang sama Banser loh karena memang mereka itu fastabikul khairot nya ngaman ke jamaah ngawal ke tapi lah ngawal yuk yang bener masak aku ingin Jawa Timur dikawal malah kayak tahanan mudun kok mobil merikikus ya Allah ya malah ketekak aku kadang-kadang yang mau nobeb tangan kanan dipegang sendiri tangan kiri dipegang sendiri jamaah ngerayu indasku ini boleh emak kaki aku tokang-kang aku wesikil ku bundas mau idak-idak sepatu ini Banser ini Banser Fasta bukul khairan. Fasta bukul khairan itu tidak harus sama. Tapi berbuat baik semampunya sesuai dengan kapasitasnya. Jadi dengan rakudu sodakoneku koyokuloh nyanyoh-nyanyoh-nyanyoh. Saya itu punya prinsip. Orang kaya itu bukan yang banyak. Bukan seberapa banyak yang dia miliki. Tetapi seberapa banyak yang dia bagi. Duh wew kayak koyokuloh tapi pelit. Bagi saya gak suki. Makanya dulu guru saya pesan. Irilah dengan dua orang. Satu, orang yang banyak ilmu menghabiskan ilmunya untuk mengajar. Menghabiskan waktunya untuk mengajar. Atau yang kedua, orang yang banyak harta dan menghabiskan uangnya untuk sedekah. Itu baru ngiri. Jadi awak mungkin pengen bahagia raku dengan ternyata sukih. Maka gusmita bilang, tetaplah hura-hura walaupun kamu belum kaya. Ingat, uang bisa dicari. Tapi membuat sakit hati orang iri kapan lagi. Wah. Ngono panura, santai wakaya panura. Oh coba peran. Lura bawa peran. Cepat mati pak Lura. Insya Allah. 8 tahun perpanjangan masa jabatan. Lura yang ngundang pengajian sendiri. Orang kuat membayar cukup pakai BLT. Syukuran yang ngundang Gus Miftah. Orang kuat membayar yang ngundang SKTM. Surat keterangan tidak mampu. Pemerintah itu bijak. Kenapa Lura diperpanjang 8 tahun? Karena pemerintah tahu modali Lura durung balik. Gitu saja. Aman Pak Lura. Yang nomor dua. Wakmur bil'urfi. Uyobowi. Perintahlah kepada sesuatu yang baik. Lah. Kalau kita belum bisa berbuat baik dengan harta kita. Minimal. Ajak-ajak apet. Makanan nyuan saya uge. Panitia pengajar kita top. Gising panitia-panitia itu yang kalungan-kalungan koyo sapi kurban kita kandani. Jangan menghinakan panitia pengajian. Langsung dicopot. Kita itu punya guru hebat di Jakarta. Namanya Habib Mundir Al-Musawwa. Habib Mundir ini pernah menggelar maulid di Monas. Yang hadir ratusan ribu orang. Kita tahulah Habib Mundir. Selesai majelis besar. Habib Mundir itu seneng banget. Kenapa? Berhasil membuat acara maulid memuji kanjin Nabi. Dihadiri ratusan ribu jamah. Beliau berpikir ini pasti kanjin Nabi seneng dengan Habib Mundir. Atas apa yang telah beliau lakukan dan dedikasikan. Delalah. Sare tidur. Habib Mundir itu orang yang sering mimpi ketemu kanjin Nabi. Tapi mohon maaf. Habib Afwan. Karena saya cinta dengan Habib Reza. Dengan Habib Yassin. Gak usahlah kita itu kadang-kadang terlalu hiperbola menceritakan mbah-mbah kita dulu. Masa ada Habib yang menceritakan. Saya punya Habib cerita. Bisa mikrot sehari 200 kali. Kok ngalah-ngalahi kanjin Nabi itu loh. Kita gak usah umat itu dibodohi dengan hal-hal seperti itu. Betul? Mbah isinya nyata-nyata mawan. Ini saya punya jet, punya guru. Wajahnya bersinar. Sampai satu ketika dibuka muridnya terkejut sampai mati. Gara-gara melihat sinarnya Habib melebihi neon. Ya Allah, aku nyangkuh jenset. Sengkong nanti. Aku yang ngono tau. Gak usah hiperbola lah. Cukup lah kayak Habib ini. Solawatan, dibaan, simtuduror. Malah seneng. Gila pembatan? Sampai ngerti mulai ngondol buju anjar. Udah zuat, dib? Alhamdulillah. Mas Nabi. Double, dib. Laki-laki itu punya istri empat. Itu superman, dib. Punya istri tiga, powerman. Punya istri dua, gentleman. Punya istri satu, cemen. Ibu-ibu padi lebih suka punya suami superman apa cemen? Kandani wang wedo'o dilawan. Istri kena dinyang wang wedo'o. Makanya saya bilang, memang benar. Perempuan itu bahasa Arabnya asal katanya sama dengan cermin. Perempuan itu bahasa Arabnya apa? Mar-atun. Cermin bahasa Arabnya apa? Mir-atun. Pertanyaannya, kenapa perempuan itu seperti cermin? Karena hati perempuan seperti kaca. Kalau sudah pecah tidak akan pernah utuh kembali. Makanya perempuan itu karakternya satu. Kalau disakiti gak pernah lupa. Kalau menyakiti gak pernah ingat. Itulah perempuan. Masuk. Makanya kejam wang wedo'o. Kandani, pinter-pinternya kiai. Saalim malimik. Dikit tak buju nih. Dada. Termasuk kapolsek. Orang laki-laki itu semakin kaya, dia semakin butuh perempuan. Tapi perempuan semakin kaya, dia tidak butuh laki-laki. Makanya bagi perempuan, duit itu lebih penting dibandingkan suami. Makanya itulah alasan kenapa banyak laki-laki dari kaya yang berangkat ke Korea. Karena alasannya mengkui, Pak. Orang ketok wujudmu ramasalah, yang penting teka duitmu. Betul Pak Lurah? Betul Pak Lurah? Karakternya perempuan itu satu. Kalau uang sudah masuk kepada perempuan, gak mungkin kembali kepada suami. Jangankan ke uang suami. Uangnya anak lebaran loh. Hilang, babe. Perempuan itu kan kalkulatornya, isinya cuma tambah-tambahan sama kali-kalian. Gak ada pengurangan, apalagi pembagian. Uangnya doa menang, aneh kaya ngonong. Bahwa ya kamu itu berhatian dikit sama suamimu, dibila-bila ini pergi jauh ke Korea. Untuk menafkahimu. Maka ya tolong jangan sakit di hatinya. Sudah suami suruh pergi ke Korea, kamu disini malah main-main sama suaminya tetangga. Uangnya ya tekok. Ya melum bengok. Jilbapet biasanya irang. Bojone lungok. Malah nih umah buka lawang kalau nyanyi-nyanyi. Nger, mingger. Ojo nengah-nengah. Mampir, mampir. Bojokura nih umah. Sutris no liwat. Oke. Nger, terke undangan. Pengasihankan Rukus Miftah. Jadi jihadnya laki-laki itu mencari nafkah sampai ke Korea. Jihadnya istri itu apa? Menjaga kehormatan rumah tangga. Semuanya itu punya jihad masing-masing. Masa ada kejadian di Jawa Timur. Istrinya bekerja di Hongkong. Eh, suaminya di rumah gendaan. Padahal dia makan dari istrinya. Milo kulaniku pesen banget. Koncok-koncoknya lah iso. Kerjaan yang Korea rasa sue-sue. Begitu punya uang ditabung. Bikin usaha di rumah. Bagaimanapun berpisah suami istri terlalu lama itu kurang sehat. Gimana pembahatnya? Karena memang undang-undangnya yang keluar rumah itu suami bukan istri. Karena ketika Nabi ditanya begini. Nabi, bagaimana Anda membagi antara rumah tangganya Saidina Ali dengan Siti Fatimah? Bagaimana Anda membagi tugas antara Saidina Ali dengan Fatimah? Lu malah cengengesan tak ajar loh gue. Orang lucu kok guyu. Menurut saya ini. Jadi ingatkan, undang-undangnya kanji Nabi kepada Siti Fatimah sama Saidina Ali. Saidina Ali ini ku mantu Siti Fatimah putro. Anaknya kanji Nabi. Kada Rasulullah s.a.w. Ala Ibn Atihi Fatimah. Ala Ibn Atihi Fatimah. Beliau membagi tugas untuk Siti Fatimah untuk ngurusi urusan di dalam rumah. Wa'ali bikhori jiminalbaid. Sementara Ali itu untuk ngurusi urusan di luar rumah. Pertanyaannya begini. Berarti kalau berdasar di sini sebenarnya perempuan boleh bekerja enggak? Sebenarnya boleh. Tapi kalau bisa jangan jauh-jauh dari rumah. Makanya yang bekerja di Korea sebisa mungkin yang laki-laki. Perempuan enggak usah ke Korea. Tapi lah ke PPT ini aku urusan jendengan lah. Kulau ngomong saktenane. Kalau kemudian harus bekerja di sana. Kamu ingat. Di rumah kamu juga punya suami, punya anak. Oh, jadi kalau malah kayak gadis. Kadang-kadang gadis, songkok pati. Nikah dari pati udah punya suami. Pergi ke Korea. Gayaanin telung sumi, babe. Pakaian ini melu-melu artis Korea. K-pop. Ayo. Kayak apa? Blackpink. Padahal bentuknya kayak black rupo. Kan yura pantes. Lak cewek Korea, Pak Lurah. Pakai pakaian seksi. Ya pantes. Uang wayu putih mulus. Bocah kayan. Ya Allah. Sikili meletek-meletek kok pakaiannya seksi. Kalau zaman dulu ada celana namanya Hawaii. Di atas dengkul. Sekarang ada baru. Wahai. Dur banget kok. Hai, hai. Kan kulu sering ngajit di luar negeri. Ya enggak begitulah. Jadi perempuan itu boleh bekerja. Boleh bekerja. Kalau kepepetin di Korea mau enggak. Tapi kalau bisa jangan jauh-jauh dari rumah. Kalau saya dari awal bilang sama istri saya. Cukuplah kamu menjadi tulang rusuk. Kubiarkan aku menjadi tulang punggungmu. Karena saya punya prinzip. Laki-laki itu tulang punggung. Bukan tulang tulung. Makanya istri saya enggak bekerja, Pak Lurah. Kepat-kepat istri bekerja. Monggo. Tapi jangan sampai melupakan kodratmu sebagai seorang istri. Ini kumawal. Gus, kalau ingin kerja bantu suami. Monggo. Tapi ingat. Silahkan. Tapi ingatlah kodratmu sebagai seorang istri dan perempuan. Gus, kenapa istri harus bekerja? Iya. Istri harus bekerja. Kenapa? Karena suami hanya titipan. Kalau tidak diambil Allah minimal diambil mantan. Saya tidak mau kasih uang para perempuan. Maunya ngasih nafkah. Maunya ngasih nafkah. Saya tidak akan kasih uang para perempuan. Saya tidak terlalu tujuan. Saya tidak akan pakai perempuan. Saya bisa dari sini. Saya tidak akan dibangun. Saya tidak ada diambil. Saya tidak bisa datang. anak bujuhnya. Serah apa-apa. Saluh ala Nabi Muhammad. Iji luruh menah, kok isu banget ya. Kesel lagi aku. Wakmur bilurfi. Perintahlah untuk melakukan sesuatu yang baik. Semampunnya maon. Saya minta satu hal malam hari ini untuk berbuat baik. Apa, Gus? Jangan tinggalkan sampah malam hari ini. Sampah silahkan dibawa pulang masing-masing. Setuju. Islam kita ngajar, anak dofa itu minal iman, kok saban pengajian malah numpuk sampah. Tidak apa, Betul? Sederhana saja, pungut yang ada di depanmu dan di bawahmu. Selesai. Saya itu malu, Bu. Kalau pengajian dimana-mana. Begitu pengajian sampahnya berserahkan dimana-mana. Yuk, hari ini kita Wakmur bilurfi. Perintah baik. Berbuat baik itu enggak perlu abad-abad pun. Contoh, kalau memang orang kaya bisa sedekat dengan uangnya. Orang miskin sedekat dengan apa? Dengan doanya. Dengan doanya. Gus, saya punya tenaga. Dengan tenaga. Rumang sani pengajian cengragati bocah Korea. Yuk, aku membantu mungut sampah yang ada di tempat saya. Kan selesai. Gak, Boten? Setuju? Malam hari ini habis pengajian gak ada sampah yang berserahkan. Bawa pulang. Tumpuk, dati sici. Ini bagian dari Wakmur bilurfi. Biresi. Saya itu, Beb, Afan. Kalau pengajian di tempat saya, itu kan saya ada rutinan dua kali. Solawatan sama Beb Zaidan, malam Rebu Wage, sama malam Akad Paeng. Mujadah dikuluhofilin. Saya itu kadang-kadang kalau keluar, lihat makanan yang masih ada, itu nangis. Saya itu paling gak bisa melihat makanan dibuang. Makanya kalau ambil makanan, saya itu pasti bersih. Mesti bersih. Jangan sampai menyisakan makanan. Kudur sih. Itu bagian dari Wakmur bilurfi. Bu, Bu, biasakan resi. Ayo, saya pengen malam-malam tempat pengajiannya seresi raimu. Itu bagian dari Wakmur bilurfi. Kemudian yang ketiga, akhlak yang baik itu menurut Al-Quran adalah wa'a'rit anil jahilin. Abaikan orang-orang bodoh yang berbuat tidak menyenangkan. Ini ajaran untuk tidak baper, Pak Lurah. Lurah kira kena baper. Ojo baperan. Ojo tersinggungan. Ojo ngerekenan. Kita tidak bisa menuntut semua orang baik sama kita, betul? Kita itu siapa? Kok menuntut semua orang harus baik sama kita? Sebaik-baik kamu pasti ada orang yang tidak suka. Makanya santai mawon. Kok kamu dijatuhkan? Berpikir positif. Berarti kamu tinggi. Kok kamu dijelekan? Berarti kamu baik. Kok kamu diele-elek? Kweki hape. Kok ada orang membaik-membaikan dirinya sendiri? Berarti dia jelek. Betul, Bu? Wah akrit anil jahilin. Jangan baperan. Kok ada organisasi ada anggotanya pengurusnya kok baperan terap bakal maju. Duelurah kok baperan terap bakal maju. Undang-undangnya jadi pejabat di Indonesia itu Pak Lurah. Kalau dia baik jangan minta untuk dipuji. Kalau salah siap-siap dicaci, maki. Camat yang ngono. Jangan minta dipuji. Tapi siap dicaci, maki. Bayang no. Tanggung jawab Pak Lurah sak desa orang lima ngewewe abot. Apa mana tanggung jawab Pak Jokowi? Imam sholat ngimami wong seket mawan diprotes karena makmum. Apalagi ngimami negara. Ngimami sholat baru mau sholat diprotes. Rasak suwe-swe. Ngono kepi ye. Mending le. Wigini Jakarta imam ini nguwaya. Karena peseo of ngarepun. Lalah lali. Bismillahirrahmanirrahim inna mandek. Kita kan bingung. Ini karapi inna angzana inna ato inna apa inna fatahna laka fatahamubina. Di balani mana? Inna aku tambah memat. Ini karapi ngomong apa. Saya nama telu balani mana? Bismillahirrahmanirrahim inna akhirnya bucah cili bengok inna lillahi wa inna ilai roji unn makanya kenapa imam itu kalau bisa membaca surat atau ayat yang masjur-masjur saja. Supaya kalau salah makmum gampang bener. Ojo men ketok ngalim suratnya digawe angel. Makanya kanjing nabi itu lucu. Kanjing nabi itu pernah menegur imam yang membaca surat bakoroh tapi tidak pernah menegur imam yang membaca surat al-ikhlas. Jadi ada orang solat kesuai itu malah diseneni lak dilit malah orang. Ayo. Berarti apa? Wang solat rasa digawe gak ya? Ngerti bangisak pengajian sama Gus Miftah Barfateka Sintiwocok Bismillahirrahmanirrahim Yassin Mamim batin kire kire Maka wa'a'rid anil jahilin akhlak yang baik itu menurutkan di nabi adalah abaikan orang bodoh. Orang mau ngomong apa silahkan tapi jadilah yang terbaik. Sekali lagi saya bilang kita tidak bisa ngatur ombak tapi kita bisa belajar berselancar. Kita tidak bisa ngatur omongan orang lain kepada kita tapi kita bisa ngatur bagaimana menghadapi omongan orang lain kepada kita. Muka-muka KP selamat. Amin. Sudah jam 2 pengajian selesai. Amin. Amin. Alhamdulillah 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 Jalan Allah maafi kalbi Gairullah Nur Muhammad La ilaha illallah Seluruh panitia terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh